Halo guys, di video kali ini gue akan bertahan hidup 100 hari menjadi seorang avatar dimana gue akan membuat desa gue sendiri dan melindunginya dari monster-monster di luar sana gue juga akan mempelajari ke 8 elemen untuk menjadi seorang avatar yang dapat melindungi dunia ini sebagai info tambahan, buat kalian yang pengen jadi avatar juga kalian gak perlu kekuatan yang besar ataupun tekad yang kuat yang kalian butuhkan hanyalah kepala yang butak dan bersinar di hari pertama, hal pertama yang gue lakuin adalah mengambil kayu lalu gue membuat wooden pickaxe dan menggunakannya untuk mengambil stone setelah itu gue pun membuat stone tools untuk mengupgrade tools-tools gue gue juga membunuh beberapa domba untuk makanan dan juga bed setelah itu gue masuk ke dalam cave untuk memulai mining gue di dalam cave ini gue mendapatkan cukup banyak coal, iron, dan juga metal ore nah metal ore ini bisa gue gunakan buat crafting armor-armor dari mode avatar ini gue juga bertemu dengan dungeon, cuman karena ini masih hari pertama dan gue gak mau mati di hari pertama jadi gue memilih untuk ninggalin dungeon ini dulu di hari kedua, gue pergi mencari dandelion karena gue membutuhkan bunga berwarna kuning untuk membuat armor avatar gue setelah mendapatkan cukup banyak bunga dandelion, gue pun langsung meng-crafting armor avatar gue dimana 4 metal ingot ini dapat digunakan untuk meng-crafting 1 metal plate dan metal plate inilah yang akan digunakan untuk meng-crafting armor avatar gue juga mencampurkan metal plate ini dengan yellow dye agar metal plate-nya menjadi warna kuning setelah itu gue langsung membuat armor avatar gue dan beginilah penampilan dari gue ketika gue menggunakan armor avatar agak kegedean sih, cuman yaudahlah ya gue pun pergi berpetualang dimana gue menemukan satu village yang gak jauh dari tempat gue mining sebelumnya awalnya gue kira ini bakalan jadi tempat yang sangat cocok buat gue tinggal cuman ketika gue lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada yang lompat dan ada notifikasi kalo villagernya itu lagi dipukulin sama si serpent sebagai seorang avatar yang bijaksana dan akan menyelamatkan dunia tentunya gue harus mengambil keputusan yang tepat di momen seperti ini dan gue memilih untuk memantau dari jauh sambil memakan daging domba ketika gue lagi jalan-jalan, tiba-tiba gue diserang sesuatu yang gue gak tau dan ternyata itu adalah ayam dinosaurus dan karena gue merasa gue belum cukup kuat untuk melawannya akhirnya gue memutuskan untuk kabur gue pun membuat base sementara di salah satu rumah villager karena hari sudah mulai malam di hari ketiga, gue melihat ada kawanan sapi jadi gue pengen ngebunuh buat nambahin stok makanan dan ketika gue mau mencoba mendekat, tiba-tiba ada yang datang gue pun langsung mengemas barang-barang gue karena gue merasa bahwa village ini tidak aman di tengah perjalanan, gue juga membunuh semua hewan yang gue temui karena selain menambah stok makanan gue juga bisa mendapatkan scroll avatar untuk menaikkan level avatar gue dan akhirnya setelah begitu banyak domba-domba yang sudah dikorbankan gue pun mendapatkan scroll pengendali udara pertama gue dan sekarang bakal gue jelasin nih guys jadi, di world avatar ini terdapat 9 scroll dimana masing-masing scroll ini memiliki kemampuan atau kekuatannya masing-masing 5 scroll yang berada di atas ini adalah 5 scroll utama dan 4 scroll yang dibawah adalah 4 scroll pendukung nah kali ini gue bakalan ngebahas 5 scroll utama dimana 5 scroll utama ini terdiri dari pengendali angin, tanah, air, api, dan universal nah scroll pengendali angin ini bisa gue dapatkan dengan membunuh domba, sapi, babi, dan ayam dan sesuai dengan namanya, scroll pengendali angin ini dapat memberikan gue kekuatan untuk mengendalikan angin selanjutnya scroll pengendali tanah nah beda sama scroll pengendali angin dimana gue membunuh hewan-hewan yang gak bersalah untuk mendapatkan scroll pengendali tanah gue harus membunuh monster-monster seperti spider, skeleton, dan zombie selanjutnya untuk scroll pengendali air gue harus membunuh squid untuk mendapatkan scrollnya nah untuk pengendali api gue harus membunuh monster-monster yang berada di nether cuman selama gue bermain gue hanya mendapatkannya dari bless dan yang terakhir adalah scroll universal dimana gue bisa mendapatkannya dengan membunuh enderman dan sesuai dengan namanya yang universal, gue bisa mengupgrade semua elemen di avatar dengan menggunakan scroll ini dan begitulah penjelasan singkat dari pupupedia kalau ada yang salah, kalian bisa langsung bandarin aja di kolom komentar gue pun melanjutkan misi gue untuk membunuh domba-domba dan disini gue berberhoki banget karena gue dapat scroll pengendali angin yang kedua gue pun langsung menggunakannya untuk mengupgrade skill airjump yang mana fungsinya itu bisa memberikan gue kemampuan untuk melompat tinggi dan scroll kedua gue, gue gunakan untuk mengupgrade skill airblade gue dimana fungsinya itu bisa melemparkan pedang-pedang angin kepada musuh gue pun mulai melatih pengendalian angin gue, yaitu yang airblade dan menurut gue ini lumayan banget karena cuman perlu 2x hit untuk membunuh hewan-hewan setelah itu gue langsung menggunakan pengendalian angin gue yang lain, yaitu airjump dan menurut gue ini bakalan ngebantu banget karena ini bakalan mempercepat perjalanan gue juga baru sadar, kalau misalkan airblade gue kena sama hewan ada kemungkinan kalau gue bakalan mendapatkan regeneration gue pun melanjutkan perjalanan gue, dimana gue bertemu dengan hewan yang ada di avatar cuma gue lupa namanya siapa, kalau kalian masih ingat tulis aja guys di kolom komentar dan ketika gue lagi jalan mendekat, tiba-tiba gue diserang sama naga gue gak tau ini minecraft gue ngebug atau apa, tapi waktu itu bener-bener gak ada suara naganya sama sekali bahkan suara apinya tuh gak ada, sampai-sampai gue gak sadar kalau ada naga gue pun pulang untuk membuat shield sebagai persiapan melawan naga setelah itu, gue langsung pergi ke serangan naganya untuk melakukan serangan balasan gue pun mulai menembaki naganya menggunakan airblade gue dimana awalnya gue kira ini bakalan menjadi pertarungan yang mudah karena naganya diem doang setelah gue tembakin cukup lama, akhirnya airblade gue juga udah bisa gue upgrade ke level 2 dan setelah pertarungan yang cukup lama antara gue dengan naga ini akhirnya naga ini berhasil gue kalahkan nice nice, akhirnya mati juga gue pun langsung mengambil hasil lootingan dari naga yang barusan gue kalahkan setelah itu, gue langsung menggunakan sisik naga untuk membuat helm gue gue juga pergi ke sarang naga untuk ngeloot dimana gue menghancurkan koin-koin ini dan gue mendapatkan cukup banyak gold nugget yang menurut gue ini bakalan ngebantu banget buat bikin golden apple gue juga ngeloot beberapa chest, cuman isinya menurut gue biasa aja sih di hari kelima, gue langsung mengcrafting semua gold nugget yang gue dapatkan menjadi gold ingot dan total gold ingot yang gue dapatkan itu lumayan banyak gue juga pergi mencari kayu, berharap gue mendapatkan apple untuk gue crafting menjadi golden apple sayangnya kapak gue lagi gak wangi, jadi gue gak dapat apple satupun gue juga pergi mengumpulkan sen karena gue membutuhkan glass untuk membuat backpack setelah berhasil mengumpulkan semua komponennya, gue pun langsung membuat backpack gue dan ketika gue buka backpacknya, ternyata disitu ada cukup banyak slot inventory dan disitu juga ada crafting table yang portable gitu, jadi satu set gitu sama backpacknya dan gue juga bisa nyetor air ataupun lava disitu setelah selesai memasukkan semua item gue ke dalam backpack gue pun mencoba untuk memasang backpack itu cuman karena gue masih noob-noob gitu ya, jadi gue masih gak ngerti disini gue coba buat ngancurin, pake shift click lah atau apalah dan gue juga coba buat pake pengganti chestplate gue, cuman semuanya gagal gue pun kembali melanjutkan perjalanan, dimana gue bertemu dengan flying bison yang memiliki jidat yang sama dengan avatar gue juga membunuh semua hewan-hewan yang gue temukan yaitu yang itu buat nambahin scroll gue juga di hari ke-6, gue baru sadar kalo ternyata ada tombol di pojok kiri bawah buat memasang backpack gue cuman saking noobnya gue, gue malah gak ngerti gimana cara copotin itu backpack akhirnya gue pun coba-coba terus karena di perjalanan, gue perlu mengambil barang di backpack gue cuman gue gak ngerti cara bukanya dan gue otak atik terus lah inventory gue karena gue gak ngerti dimana tombol buat buka backpack gue dan sambil gue otak atik tiba-tiba minecraft gue malah nge-crash dan disini gue kira gue udah gak bakalan bisa lanjutin gameplay ini lagi karena butuh waktu kurang lebih 1 jam sampe gue bisa benerin problem ini gue pun langsung lari pergi ke dungeon karena gue membutuhkan crafting table dan sekarang gue lagi gak pegang crafting table di inventory gue dan gue juga gak bisa buka inventory gue karena setiap kali gue buka inventory gue maka minecraft gue bakalan nge-crash dan ketika sampe, gue langsung matiin resep book karena kalo posisi resep book ini lagi menyala gue gak bisa membuka inventory gue karena bakalan nge-crash terus dari kejauhan ini gue bisa melihat bahwa badai lagi datang dan sekarang gue bakalan ngelawan naga ini tuh kayak epic-epic moment yang ada di anime-anime gitu guys dan sekarang gue juga lagi nyari posisi yang tepat buat ngelawan si naga setelah pertarungan yang cukup lama di tengah badai ini gue pun langsung ngelut naganya dan buru-buru pengen kabur karena badai sudah semakin mendekat belum sempet kabur, badainya udah keburu nyudot gue dimana disini gue udah gak bisa kontrol lagi badan gue karena bener-bener kesedot sama badainya tentunya gue avatar jadi kalo misalkan gue jatuh gue gak bakalan kena fall damage jadi disini gue cuma terbang bersama domba hitam setelah gue berhasil lolos dari badai gue pun langsung looting sarang dari naga yang barusan gue lawan dan karena hari udah malam gue pun milih buat tidur dulu di hari ketujuh akhirnya gue udah mengerti cara menggunakan backpack gue pun langsung membuat gold ingot di crafting table yang ada di backpack gue gue juga membuka map gue untuk mendapatkan gambaran kemana selanjutnya gue akan pergi dan kalian bisa lihat sendiri seberapa ganasnya badai kemarin di perjalanan gue pun bertemu dengan village baru dimana gue langsung pergi ke town hallnya untuk meminta izin kepada kepala desa dan wakilnya agar gue diizinkan untuk tinggal disini gue pun pergi berkeliling desa untuk memilih rumah kosong yang bakalan gue tinggalin sampai akhirnya gue mendapatkan satu rumah kosong yang menurut gue cukup luas gue pun langsung merapikan bagian dalam rumahnya dan meletakkan bed gue di dalam gak jauh dari village ternyata ada sarang naga jadi gue pun memutuskan untuk pergi ke sarang naga itu untuk membunuh naga tersebut dahulu setelah berhasil mengalahkan naga ini gue pun langsung looting sebentar dan memutuskan untuk pulang karena hari udah malam di hari ke delapan gue membuat beberapa tools yang akan gue berikan kepada villager karena ketika gue memberikan tools kepada villager maka mereka akan mengupdate tools-tools mereka menggunakan tools paling bagus gue pun pergi ke storage room village untuk memasukkan tools-tools yang barusan gue buat ini dan ketika gue baik lagi ke storage room tiba-tiba udah ada satu villager yang menggunakan armor dan juga sword yang barusan gue masukkan gue juga bertemu dengan satu merchan dimana ketika gue ingin melakukan tradingan ada ketukaran yang menurut gue ini worth it banget karena gue cuma memerlukan satu iron pickaxe untuk mendapatkan 5 emerald gue pun langsung pulang ke rumah dan membuat iron pickaxe sebanyak mungkin setelah itu gue langsung kembali lagi ke merchan untuk melakukan trading cuman anehnya merchannya kayak gak mau trading gitu sama gue gue gak tau ini antara bug atau harus ada kondisi khusus untuk melakukan trading dengan merchannya cuma ya gue merasa kecewa aja karena iron pickaxe gue jadi gak berguna gue juga bertemu dengan beberapa wolf dan langsung gue tem saat itu juga dimalam harinya gue pun memilih untuk gak tidur dan memasang torch di sekitar village agar gak ada monster-monster yang ngespawn dan selama 8 hari gue berpetulang di dunia ini akhirnya gue berhasil membunuh monster pertama gue di hari ke delapan padahal sebelum-sebelumnya gue udah pernah ngebunuh naga ya dan kalian bisa lihat sendiri kalau villager dengan roll guard akan membantu melawan monster ketika malam hari tiba disini gue juga mendapatkan scroll dengan pengendali tanah pertama gue dan di pagi harinya gue mendapatkan scroll pengendali tanah kedua gue setelah itu langsung gue tukarkan dengan earth wall dan juga earth control dan beginilah penampilan dari earth wall keren banget sih menurut gue ini dan untuk earth control kita bisa mengangkat satu block dan melemparkannya ke arah yang kita inginkan gue juga membuat armor dari dragon scales yang akan gue bagikan kepada villager karena gue memiliki cukup banyak dragon scales yang gue gak tau fungsinya buat apa aja gue juga mendapatkan satu scroll pengendali angin dari ship yang gue bunuh setelah itu gue langsung menggunakannya untuk mengupgrade airblade gue ke level 3 dimana tulisannya sekarang gue bisa memotong block menggunakan airblade gue cuma ketika gue coba malahan gak ada apa-apa gue pun memutuskan untuk mining sebentar dan mencari cobblestone untuk menambah persediaan block gue dan di malam harinya gue melawan monster-monster untuk melatih pengendalian tanah gue yang mana menurut gue ini seru banget buat dipake cuma ya minusnya ini kayak ngerusak alam juga guys dan gue gak suka aja sih ngedat dirtnya rusak gitu di hari ke 10 gue mendapatkan scroll pengendali air pertama gue dari squid yang gue bunuh gue pun menggunakan scrollnya untuk mempelajari water art dan gue bener-bener gak nyesel dengan pilihan gue karena ini bener-bener keren banget guys gue juga menemukan satu telor dimana ketika gue lempar telor ya yang keluar itu ada 4 anak ayam yang gue gak tau apakah ini langka atau sebenernya biasa aja ketika gue mau ngebuild tiba-tiba hujan turun dan disini gue mulai kepikiran dimana kalau misalkan desa yang udah gue bangun capek-capek diserang badai dan hancur jadi gue mengurungkan niat gue dan memilih untuk membuat desa di bawah tanah gue pun memutuskan untuk berkotolang dimana ternyata gak jauh dari village gue ada village lain dan ketika gue lagi ngelot di storage roomnya tiba-tiba ada suara naga gue pun langsung keluar dan melompat ke arah naga untuk melindungi village ini dari serangan naga dan ya bisa dibilang sebagai seorang avatar yang udah melegenda kayak gini gue bisa mengalahkan naganya dengan mudah sebagai seorang avatar yang baik hati tampan dan keren gue juga membantu villager-villager disini untuk membangun ulang rumah mereka ya walaupun gue bangunnya pake blok-blok yang terbatas ya yang penting mereka bisa tidur gitu di hari ke sebelas gue memulai langkah pertama untuk membuat rumah gue dimana gue membuatnya di dinding sebuah tebing dan gue menggalinya ke dalam untuk membuat semacam rumah underground gitu aslinya gue juga pengen bikin rumah gue di daratan luas dan gue juga pengen bikin desa di deket rumah gue cuman karena gue takut diserang sama badai jadi gue memilih untuk membuat rumah ini underground dulu selamat menikmati setelah gue selesai membuat tiga ruangan yang nantinya akan gue jadikan rumah gue storage room gue dan juga town hall gue langsung merapikan cave gue ini biar terlihat lebih natural gue juga pergi mengambil kayu untuk menambah stok bahan bangunan dari ke 13-14 gue pergi berpetualang dimana tujuan awal gue berpetualang ini adalah untuk mencari cave biar gue bisa mining cuman ya sebagai seorang avatar yang suka untuk berpetualang baru jalan-jalan bentar aja gue udah ke distract jadi gue gak jadi mining tapi gue malah full berpetualang disini dan ternyata gak jauh dari rumah gue ada village baru lagi dan gue pun memutuskan untuk mengambil bookshelf dari village ini gue juga terus-terusan melatih pengendalian angin gue sampai sekarang airblade gue udah bisa gue upgrade ke level maksimal dimana sekarang airblade gue bisa langsung menembakkan 5 pedang angin gue pun melanjutkan petualangan dimana kali ini gue bertemu dengan naga dan gue pun langsung testing dengan airblade gue dan ya sekarang gue bisa mengalahkan naga dengan lebih mudah lagi di perjalanan gue pulang gue juga bertemu dengan naga lain jadi langsung gue bunuh aja dan akhirnya gue pun memutuskan untuk mining di dungeon yang deket sama rumah gue ketika gue masuk ke dalam dungeon ternyata dungeonnya itu kayak terkoneksi sama cave jadi gue langsung mining aja di cave situ dan tujuan gue kali ini mining adalah untuk mencari coal dan juga mencari diamond kalau misalkan bertemu di dalam cave ini gue menemukan cukup banyak coal yang akan gue gunakan sebagai bahan bakar dan gue juga menemukan beberapa ametis yang ternyata setingkat sama diamond di hari kelima belas gue kembali melanjutkan proses pembuatan rumah gue ya sebagai seorang avatar yang akan melamatkan dunia gue juga adalah seorang kuli yang handal dan awalnya gue juga sempet kebingungan pake block apa buat ngebuild rumah gue ini karena kalau misalkan kalian suka nontonin video-video kuli gue lainnya kalian bakalan tau blok-blok favorit gue kayak misalkan barrel, spruce trapdoor, lantern itu gak ada di versi 1.12.2 ini sampai akhirnya gue menemukan inspirasi dari It's Marlow yang memberikan gue gambaran gimana caranya gue ingin membuat desa gue di bawah tanah ini dan bahan-bahan yang gue pake buat ngebuild ini juga gak gitu bervariasi kebanyakan yang gue pake itu cuma dari spruce lock dan juga dari stone bricks makanya gue memerlukan cukup banyak cobblestone buat gue masak jadi stone gue juga membuat ruangan gue sesimpel mungkin dan gak banyak dekorasi karena tebing yang gue jadikan rumah itu gak gitu luas jadi gue gak bisa bikin ruangan yang gede-gede dan khusus untuk ruangan di lantai bawah ini gue bikin ruangannya itu kayak tipe-tipe cave natural gitu jadi gak kayak rumah gue sama storage room gue dimana ruangan ini nantinya akan gue jadikan sebagai town hall desa gue dan ketika gue lagi balik ke village buat ngambil barang tiba-tiba ada tulisan blood moon is rising dan buat kalian yang belum tau apa itu blood moon jadi sesuai dengan namanya kalau lagi blood moon itu bulan jadi berwarna merah dan ketika lagi blood moon jumlah monster yang nge-spawn itu semakin banyak mereka makin kuat makin cepat dan pada malam hari itu gue gak bisa tidur jadi gue harus melewati malam itu dengan melawan monster ataupun ngumpet di dalam rumah gue sebagai seorang avatar yang akan menyelamatkan dunia gue pun memutuskan untuk bermalaman di village untuk melindungi para villager dimana sebelum malam hari benar-benar tiba gue mencoba untuk memasang torch di atap-atap rumah villager biar gak ada monster yang nge-spawn dan beginilah kekacauan ketika lagi blood moon jujur aja sebenernya sebagai seorang avatar gue bisa mengalahkan monster-monster disini dengan cukup mudah cuman yang jadi permasalahannya adalah villager-villager disini tuh pada di luar rumah dan juga monsternya itu bisa nge-spawn di tempat yang bahkan udah gue kasih torch dan karena airblade gue ini sekarang udah nembakin 5 pedang jadi kadang tuh suka nyasar gitu ke villager yang lagi ada di rumah gitu contohnya kayak gini nih dan dalam insiden blood moon kali ini banyak banget villager yang meninggal apalagi mereka yang gak masuk ke dalam rumah gue juga mendapatkan scroll kobushin pertama gue yang mana bisa gue dapatkan dari creeper dan ini adalah pengendali ledakan dalam insiden blood moon kali ini bahkan nyawa dari satu-satunya guard yang tersisa di village ini pun diambil dan guard ini tuh udah gue kasih dragon armor jadi harusnya dia tuh udah tebel banget darahnya gue juga udah mencoba untuk ngebantu dia ngelawan zombie-nya cuman kayaknya dia udah ketakutan sampe-sampai dia udah gak bisa nyerang zombie-nya lagi dan cuman lari-larian doang karena kebanyakan villager yang berada di luar rumah mereka udah meninggal gue pun menghabiskan malam itu dengan melatih kemampuan pengendalian ledakan gue cuman ya gue agak kecewa sih karena damage-nya ternyata kecil banget di hari ke-18 gue pun memutuskan untuk pergi ke nether cuman karena gue belum punya flint jadi gue pun mencari flint di dungeon deket village setelah itu gue langsung membuat portal ke nether di sebelah kamar gue gue juga memasang fence gate biar nantinya ketika desa gue udah ditinggalin villager-villager yang gak masuk ke dalam portal dan karena hari udah malam gue pun memilih untuk tidur dulu keesokan harinya gue pun langsung masuk ke dalam nether portal dan ternyata gue nge-spawn di biome baru yang kayaknya biome dari salah satu mode yang gue install disini gue menemukan banyak creeper berwarna merah yang namanya itu spore creeper gue juga ketemu sama monster baru yang bentukannya itu muter-muter terus kayak beyblade gue juga mengambil beberapa glowstone yang bakalan gue pake buat building di rumah selain ketemu monster yang bentuknya kayak gang sing tadi gue masih menemukan banyak monster-monster baru kayak blast tapi dari SG2 sama monyet tapi kurus banget setelah petualangan yang cukup lama akhirnya gue pun menemukan nether fortress sayangnya di nether fortress ini gue gak menemukan satupun blast spawner jadi gue pun harus berkeliling untuk menemukan blast yang baru nge-spawn karena gue membutuhkan blast rodnya dan juga untuk mendapatkan scroll pengendali api setelah gue membunuh cukup banyak blast akhirnya gue pun mendapatkan scroll pengendali api pertama gue gak lama setelah itu gue pun mendapatkan scroll pengendali api kedua gue gue pun langsung menukarkannya dengan fire arc yang mana ini tuh sama kayak water arc cuman bedanya ini dari api dan kerennya lagi ketika gue melemparkan fire arc ini maka dia akan menghasilkan api setelah mendapatkan cukup banyak dari nether gue pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan inilah barang-barang yang berhasil gue dapatkan dari petualangan gue di nether kali ini di hari ke-22 sampai ke-23 gue pun melanjutkan misi gue untuk membuat desa di bawah tanah ini dan ternyata di bawah rumah gue ini tuh kayak ada kolam kecil gitu jadi sebaik agak ngeganggu gitu buat proses pembuatan desa gue awalnya gue mikirnya tempat ini bakalan gue tutup aja cuman karena jarak antara tiap ruangan itu agak jauh jadi gue pun memutuskan untuk membuat sebuah kamar kecil disini dan sama kayak town hall gue juga membuat kamar ini tuh bentuknya kayak cave natural gitu dimana gue cuman meletakkan dua bed karena ini bakalan jadi kamar ukuran dua orang doang setelah selesai membuat kamar kecil yang pertama gue pun memutuskan untuk membuat kamar kecil yang kedua dimana ternyata disini gue menemukan kol dan karena sekarang gue lagi bener-bener butuh banget sama kol jadi gue pun mainin ini kol setelah gue selesai mainin ini kol disitu gue merasa males buat nambel lubang dari kol ini dan akhirnya gue pun memutuskan yang awalnya gue pengen membuat kamar kecil gue bikin jadi kamarnya gede dan gue malah lebih suka sama tema kamar ini karena kayak ada lantai-lantainya gitu dan bisa dibilang ini adalah kamar favorit gue selama gue bermain seratus hari sebagai avatar ini selamat menikmati di hari ke-24 gue memutuskan untuk pergi berpetualang lagi untuk mencari domba karena persediaan wall gue yang udah menipis sedangkan gue masih membutuhkan banyak bed untuk membuat kamar-kamar villager nantinya gue juga sekalian pergi mencari kol karena persediaan kol gue yang udah mau habis lagi di malam harinya gue pun baru sempet membunuh domba-domba karena gue kelamaan mining tadinya terus gue juga menggunakan pengendalian api gue karena gue pengen dapetin daging dombanya juga di hari ke-25 dan ke-26 gue pun meletakkan bed yang barusan gue buat di kamar besar villager setelah itu gue kembali memutuskan untuk berpetualang karena gue lagi males banget buat menguli hari ini dan pada hari ini gue membulatkan tekad gue untuk pergi mining dan mencari diamond dan ketika gue lagi mining gue bertemu dengan salah satu boss dungeon bawah tanah yang bentukannya itu kayak kesatria yang memegang kapak yang besar gue udah menggunakan pengendalian angin gue tapi dia kayak kebal gitu dan gak ada damage sama sekali terus gue udah coba menggunakan pengendalian api gue disitu ada efek api-apinya tapi darahnya gak berkurang sama sekali akhirnya gue pun memberanikan diri untuk masuk dan gue pukul satu kali cicip-cicip lah cuman gak ada apa-apa dan tiba-tiba dia lompat gitu dan disitu gue langkaget banget jadi gue langsung keluar aja dari luar gue udah tembakin beberapa kali airbath gue cuman masih gak ada damage juga dan menurut gue ini keren banget ya karena ketika gue mau serang dia dari belakang tiba-tiba dia kayak hentakin kakinya dan semua blok itu terbang kurang lebih tuh kayak pengendalian tanah kita gitu terus gue juga lanjut buat cicil-cicil pukul-pukulin dia biar dia kepancing buat nyerang kita juga sampe akhirnya dia mengeluarkan jurus 360 derajat dan kapaknya pun nyangkut di tanah cuman nuknya gue itu disitu gue malah gagal mukul jadi gue tuh kayak berberk menghilangkan satu kali kesempatan emas itu untungnya gak lama setelah itu pukulan pertama pun berhasil gue layangkan dan ternyata setiap kali dia nyangkut gue cuman bisa mukul satu kali padahal gue kira gue bisa kayak ngespam pukul gitu sebenernya disini gue bisa melawan boss ini dengan cukup mudah karena pengendalian angin gue itu bisa membuat gue lompat-lompat dan ini tuh ngebantu banget apalagi bossnya itu kayak pelan gitu kan cuman karena itu gue jadi terlalu meremehkan dia dan disini gue salah langkah karena ketika dia memukul gue malah lompat ke depan dia dan kalian bisa liat sendiri darah gue tuh tadi hampir habis guys satu kali pukul doang setelah pertarungan yang cukup lama akhirnya gue pun berhasil mengalahkan boss dan tim ini dan ternyata dia ada ngedrop dua barang yaitu kapaknya dan helmnya yang sebenernya menurut gue keren cuman menurut gue fungsinya agak kurang gitu sih dan skill dari kapaknya juga menurut gue cukup keren setelah itu gue pun melanjutkan mining gue cuman bukannya menemukan diamond gue malah menemukan cukup banyak amethyst yang setidaknya sekarang gue udah bisa upgrade tools gue menjadi amethyst semua lah dan gak jauh dari tempat gue menemukan amethyst terakhir akhirnya gue menemukan diamond pertama gue ya lumayan lah ya 4 diamond setelah itu gue lanjut mainin lagi dan gue menemukan cukup banyak barang-barang yang berguna contohnya kayak amethyst dan coal ketika gue lagi mau crafting torch tiba-tiba gue malah kepencet resep book tanpa sengaja dan sialnya gue kalian bisa liat sendirilah item yang lagi ada di hotbar gue dimana disini gue gak ada torch dan pick axe gue tuh sekarat banget jadi disini gue langsung memutuskan untuk pulang gue bahkan sampe harus mengganti settingan gue karena gue suka banget kepencet tombol E dan karena sakin gelap ya gue bahkan sampe harus menggunakan pengendalian api gue untuk menerangi jalan gue karena gue gak menemukan jalan keluar akhirnya gue pun memutuskan untuk mining ke atas dan gue menggunakan pengendalian api gue sebagai torch dan gak lama setelah itu pick axe gue pun akhirnya hancur disini gue sempet kebingungan bentar untungnya gue ada IQ 999 moment dimana akhirnya gue kepikiran untuk menggunakan pengendalian tanah gue sebagai jalan untuk keluar dari cave ini dan ternyata work guys bahkan ini lebih cepet daripada gue pake iron pick axe setelah berhasil keluar gue pun langsung lari ke village terdekat untuk mencari crafting table dimana setelah menemukannya gue langsung mematikan resep book gue gue juga sekalian tidur karena hari udah malam di hari ke 27 ketika gue lagi ngeliat-ngeliat skill gue gue baru sadar kalau ternyata skill pengendalian tanah gue yang kemarin bisa memberikan gue efek enchant fortune 4 yang menurut gue lebih worth it daripada gue pake pick axe setelah itu gue pun memutuskan untuk pulang untuk merapikan barang-barang gue karena gue ngerasa kalau barang-barang gue ini udah berantakan banget setelah itu gue juga memasang sign di tiap chest untuk mempermudah gue dalam mengorganisir barang gue nantinya gue juga memindahkan satu anjing dari rumah lama gue ke rumah baru gue ya itung-itung gue menemenin aja sih biar gak terlalu sepi di rumah gue yang baru ini di hari ke 28-29 gue membuat portal untuk pergi ke dimensi twilight forest dimana disini gue memerlukan dandelion yang untungnya deket rumah gue itu banyak banget dandelion setelah itu gue harus memasukkan air dan melemparkan diamond ke dalam kolam kecil ini gue pun langsung masuk ke dalam portalnya dan gue langsung disambut oleh naga dan sebagai seorang avatar yang sudah handal gue bisa mengalahkan naga ini dengan cukup udar gak tau kenapa setelah gue berhasil mengalahkan naga disitu gue kena damage terus dan gue kira gue ngebug kena api tapi pas gue pakein air itu gue masih kena damage-nya dan gue juga ada ngecek armor gue apakah ada yang salah atau enggak dan ternyata gak ada apa-apa dan disitu gue bingung banget tiba-tiba ada makhluk biru gitu muncul di belakang gue dan disitu gue kaget langsung lompat aja dan anehnya disini tuh gue gak kena damage jadi gue cuman kena damage di bagian gunung itu terus gue pun naik lagi dan gue membunuh makhluk biru itu dan gue mendapatkan satu buku setelah itu gue pergi ngelut tenaganya dan melanjutkan petualangan gue dimana gue mengambil beberapa botol dan kunang-kunang sebagai dekorasi di rumah gue setelah itu gue kembali lagi ke gunung karena gue kira damage yang tadi gue terima itu cuman bug doang gue pun bertemu lagi dengan makhluk biru sebelumnya dimana disini gue baru kepikiran kalau misalkan buku yang dia drop itu ada informasinya gue pun membuka buku tersebut yang inti dari buku tersebut itu menjelaskan bahwa daerah tadi itu adalah daerah yang toksik dan gue harus pergi ke daerah suam hutan yang gelap dan daerah yang salju untuk mencari clue terlebih dahulu akhirnya gue pun langsung pergi ke bayam suam dimana gue menemukan lagi makhluk biru tersebut dan gue langsung membaca bukunya dan kali ini gue gak ngerti maksud dari buku ini itu apa yang gue ngerti itu cuman kalau buku ini itu mengarahkan kita harus pergi ke daerah yang memiliki bangunan dengan atap yang lancip gue pun melanjutkan petualangan gue dan kali ini gue bertemu dengan sarang hydra dan ketika gue lagi ngeliat dari luar tiba-tiba dia menyeburkan bisa beracunnya dan disitu gue langsung kena efek poison yang untungnya bentar doang ternyata gue pun langsung melakukan serangan balasan dimana gue menggunakan pengendalian api gue untuk menyerang hydra karena setau gue si hydra ini harus dibunuh dengan api karena serangan pengendalian angin gue akhirnya hydranya pun terpental dari sarangnya gue pun masuk ke dalam dan mendapatkan lootingan yang menurut gue lumayan bagus dan disini gue juga baru sadar karena gue makan terus-terusan ternyata dari tadi itu gue terkena efek hunger dan karena stok makanan gue yang terbatas gue pun memilih untuk keluar dari biome suam ini dulu setelah itu gue mulai berkeliling di sekitaran suam untuk memulai misi gue mencari bangunan dengan atap yang runcing di perjalanan gue bertemu dengan labirin yang menurut gue lumayan gampang buat di kalahkan dimana isi dari labirin ini itu cuma wolf wolf dan juga beberapa chest gue pun kembali melanjutkan perjalanan gue dan kali ini gue bertemu dengan sarang naga level 5 karena gue udah sering lawan naga level 3 dan gue menang dengan gampang gue pun penasaran seberapa kuat si naga level 5 ini dan gue pun mencoba menghancurkan sarangnya gue pun menggunakan pengendalian angin gue untuk menembak si naga dan ketika naganya bangun itu suaranya bener-bener serem banget guys dan gue juga sempet nge-lag awalnya gue kirain si naga gak bisa keluar dari sarangnya jadi gue bisa tembakin dengan gampang dari atas bahkan gue masih sempet mining dulu ketika naganya udah bangun disitu gue ber-ber kaget banget ketika gue liat naganya ada di luar dan bahkan gue kira si naga ini punya skill buat teleport gue pun langsung melemparkan airblade gue untuk menyerang si naga dimana ketika si naga ini melakukan serangan balasan damage-nya itu bener-bener gede banget guys dan disini gue kira gue udah gak bakal selamat lagi akhirnya gue pun lari secepat mungkin karena gue sendiri juga gak siap buat ngelawan si naga ini yang untungnya gue berhasil lolos dari kejaran si naga gue pun langsung kembali ke overworld karena gue ngerasa dengan item-item gue yang saat ini gue belum siap untuk menghadapi twilight forest gue juga meletakkan armor avatar yang sudah menemani kita selama hampir 30 hari berpetualang di dunia avatar ini karena armor itu sudah merusak setelah itu gue mulai menanam sugarcane karena gue membutuhkan paper untuk membuat bookshelf di malam harinya gue membunuh enderman dan mendapatkan universal scroll untuk pertama kalinya setelah itu gue pun menukarkan universal scroll ini dengan pengendalian pasir karena waktu itu menurut gue scroll pengendalian pasir adalah scroll yang langka dan sekarang gue bisa membuat angin topan kecil-kecilan yang menurut gue lumayan seru juga buat dimainin cuma sayangnya angin topannya gak ada damage jadi ya menurut gue kurang berfungsi aja sih setelah bermain angin topan kecil-kecilan semalaman di hari ke 30 angin topan yang gede pun datang gue gak tau ini ada hubungannya sama yang kemarin atau enggak cuma kalau ada hubungannya sih agak serem juga sih guys dan disini gue bener-bener takut banget ya gue takut karena arah angin topannya tuh kayak mengarah ke arah village yang di deket rumah gue ya walaupun gue udah gak tinggal disitu sih cuman ya gue sempet tinggal disitu gitu kan jadi disini gue cuman duduk diem ngeliatin arah angin topannya aja sih dan setelah badainya mendekat disini gue gak ngeliat ada yang hancur gitu kan kayak biasa kan di map keliatan gitu kayak grass blocknya jadi dirt dan disini gak ada jadi menurut gue ini tuh kayak badai versi kecilnya mungkin setelah itu gue pun memutuskan untuk pergi mencari squid karena gue membutuhkan water scroll yang mana menurut gue ini bakalan efektif banget sebagai persiapan gue melawan naga level 5 di twilight forest nantinya setelah mendapatkan 2 water scroll gue pun menggunakannya untuk mempelajari water bubble dan juga water skirt dan fungsi dari water bubble ini jadi gue kayak bisa mengambil air dan menggunakan pengendalian air gue sebagai kayak bucket gitu sesuai dengan namanya untuk water skirt gue bisa berjalan di atas air ya kayak main skating gitu lah dan menurut gue ini seru banget di hari ke 31 gue kebanyakan menghabiskan waktu gue untuk memperluas village gue dimana gue membuat kandang ayam pertama gue karena gue ingin mendapatkan rotten egg yang ternyata bisa menghasilkan ayam dinosaurus yang pernah kita temukan di savannah sebelumnya dan ayam tersebut itu bisa ngedrop witherbond yang menurut gue bakalan berguna banget sambil membuat kandang ayam gue juga melatih kemampuan pengendalian tanah gue karena gue juga ngincer level 4 nya yang bisa memberikan kita efek fortune 4 disini gue bikin kandang ayamnya gak gede dan gue juga bikin simple dengan tema yang sama kayak town hall dan juga 2 kamar sebelumnya yaitu cave natural gitu dan waktu itu gue lupa nyalain replay mode jadi gue belum bisa bikin video sinematik pembuatan kandang ayam ini setelah selesai membuat kandang ayam gue juga membuat jalur utama buat villager gue nantinya masuk yang mana ketika gue bikin jalurnya malah nembus ke bagian bawah town hall disini gue sempet bolak balik keluar masuk village untuk mencari lokasi yang tepat untuk membuat jalur masuk villager gue nantinya dan setelah gue riset cukup lama akhirnya gue menemukan jalur yang cocok gue pun mulai menggali jalur tersebut sambil melatih kemampuan pengendalian tanah gue sampai akhirnya pengendalian tanah gue kali ini bisa gue upgrade ke level maksimal gak pake lama gue pun langsung menukarkan scroll gue agar level maksimal ini tercapai setelah itu gue pun kembali lanjut menggali jalur utama ini sampai akhirnya jalannya terbuka dan menurut gue ini bakalan jadi struktur yang bagus dengan sedikit sentuhan tambahan dan hasil kasar dari jalur utama village gue itu kurang lebih kayak ginilah gue juga sambil dekor-dekor lagi sih di hari ke-33 gue memulai project utama gue untuk membuat farm yang nantinya akan menjadi sumber utama bagi villager gue untuk mencari makanan dan sama kayak kandang ayam gue juga bikin farm ini gak gitu gede dengan style-style kayak calf natural gitu karena gue emang gak jago sih bikin building yang gede-gede gitu makanya kalau kalian ngeliat gue ngebuild itu biasanya ukurannya gak gitu gede kan kayak lebih ke arah kecil gitu lah disini gue juga pake serangga yang gue bawa dari twilight forest sebagai pererangan karena biar lebih menekankan efek-efek naturalnya sih gue juga sempet pergi ke village deket rumah gue buat memanen wheat potato dan carrot karena persediaan seed di rumah gue itu masih dikit banget setelah mendapatkan cukup banyak seeds gue langsung menanamnya di farm yang barusan gue buat gue juga menggunakan sisa seeds yang gue dapatkan dari village untuk memberikan makan ayam mengambil kayu karena persediaan kayu gue udah menipis setelah itu gue memulai proses pembuatan enchanting room dimulai dengan membuat bookshelf itu sendiri 8 bookshelf yang langsung gue letakkan di enchanting room yang telah gue buat setelah itu gue langsung membuat enchantment table dan meletakkannya di enchanting room gue juga memberikan sedikit dekorasi dan menutup enchanting room agar lebih enak dilihat di hari ke 35 gue memulai proses pembuatan ruangan inti terakhir dalam suatu village yaitu storage room cuman ketika gue pengen bikin jalannya di bawah desa gue itu gak taunya cave yang gede banget dan karena gue gak mau ada zombie atau monster apapun yang nge-spawn di deket village gue jadi gue pun memutuskan untuk menerangi cave ini terlebih dahulu terjauh banget setelah itu gue juga menutup beberapa bagian di cave ini biar gak ada zombie yang nge-spawn khususnya di bagian bawah jalur yang bakalan gue lewatin ini setelah selesai gue tutupin gue pun akhirnya memulai proses pembuatan storage room yang awalnya gue pengen bikin storage room ini lumayan gede karena gue kira barang-barang dari villager gue nantinya bakalan banyak cuman ketika gue bikin agak gede gak taunya malah tabrakan sama ruangan lainnya jadi akhirnya ukuran dari storage room ini pun gue buat secukupnya aja dan desain dari storage room ini itu gue bikin mirip sama desain storage room pribadi gue selamat menikmati dan beginilah hasil akhir dari storage room yang barusan gue buat setelah itu gue pergi mencari kayu karena persediaan kayu gue udah mau habis lagi dan di malam harinya gue kembali meletakkan beberapa tors di sekitaran rumah gue karena sebentar lagi village gue akan aktif dan bakalan ada beberapa villager yang tinggal disini di hari ke 37 gue memulai petualangan gue lagi untuk mencari sapi dan juga squid karena gue membutuhkan ladder dan juga water scroll setelah membunuh cukup banyak squid gue pun akhirnya mendapatkan 3 water scroll yang menurut gue angka itu udah cukup banyak setelah itu gue juga melatih kemampuan pengendalian air gue yaitu water bubble karena water bubble ini gampang buat dinaikin levelnya dan bener aja baru gue latih bentar tiba-tiba gue udah bisa naikin level water bubble gue dan setelah gue naikin levelnya 2 kali gue pun akhirnya bisa mencapai level maksimal di water bubble dimana disini tulisannya itu gue bisa menggunakan water bubble tanpa menggunakan air itu kalo bahasa inggris gue gak salah ya yang menurut gue ini bakalan worth it banget ketika gue melawan naga api cuma ketika gue coba malahan gak keluar si water bubble ya dan disini gue sebe agak kecewa sih akhirnya gue pun melanjutkan perjalanan gue dan disini gue bertemu dengan biome yang baru dan baru aja gue selesai naik ke gunungnya gue udah melihat naga es dari kejauhan gak pake lama gue pun langsung maju dan menyerang naga es ini dan ya kayak biasa gue udah bisa menangani naga level 3 dengan mudah untungnya di perjalanan kali ini gue ada membawa water bottle jadi gue bisa mengambil darah dari naga es ini gue juga sempet ngelot sarang dari naga es ini cuma gue gak menemukan banyak hal yang berguna gue pun melanjutkan petualangan gue dimana selama perjalanan gue bertemu dengan 2 naga api yang berbeda dan gue bisa mengalahkan kedua naga api itu dengan mudah gue pun bertemu dengan biome desert dan gue mengambil beberapa kaktus yang akan gue bawa pulang dan gak jauh dari situ gue bertemu dengan village di village ini gue mengambil beberapa bookshelf untuk enchanting room di rumah gue yang kalau gak salah kalian pernah komen tuh di video 100 hari sebelum gue itu kalau gue bisa melakukan trading dengan baroka ini cuma baru jalan-jalan di sekitarnya aja gue udah kena serang dan gue gak tau apakah harus ada kondisi khusus biar gue bisa trading gitu sama dia dan ketika gue lagi ngintip gitu ternyata si barako ini warna merah kayak balmonoskin gitu dah dan seinget gue terakhir kali gue ketemu si barako ini adalah warna kuning ya mungkin karena dia warna merah kali ya dia jadi galak gitu dan karena si barakonya yang ngeselin akhirnya gue pun melakukan serangan balasan karena level airblad gue yang udah maksimal gue pun bisa mengalahkan barako dengan mudah dan disini gue juga mendapatkan helmnya pas banget ketika gue selesai melawan barako ada badai besar yang datang yang untungnya badainya itu gak lewat pas tadi gue lagi ngelawan si barako karena kalau gak pasti bakalan kacau balau dan dilihat dari tekstur grass yang jadi dirt gue yakin kalau ini adalah badai yang bisa menghancurkan segalanya yang dia lewatin dari kejauhan gue ngeliat ada naga yang datang dan gue penasaran gimana sih rasanya ngelawan naga di tengah-tengah badai gue pun langsung mendekat dan terjadilah pertarungan antara gue dengan naga yang ternyata ada naga lain disebelahnya jadi ini antara gue melawan dua naga api dan bisa dibilang airblad ini OP banget karena selain dia memberikan damage yang gede dia juga memberikan efek knockback yang menurut gue lumayan berguna banget dan akhirnya gue pun bisa mengalahkan kedua naga ini dengan mudah gue juga sempat keliling di sekitar savannah untuk mencari ayam binosaurus cuman sayangnya gue gak ketemu dan gue memutuskan untuk pulang di hari ke 40 gue mengcrafting bookshelf dari bahan-bahan yang gue dapatkan kemarin setelah itu gue langsung meletakkan bookshelf tersebut di dalam enchanting room dan gue juga langsung mengenchant beberapa item yang biasanya gue pake dimana gue mendapatkan beberapa enchantment yang menurut gue lumayan bagus khususnya di bagian armor dan juga pickaxe setelah itu gue pun pergi ke kandang ayam dan mendapatkan rotten egg pertama gue cuman sayangnya ketika gue lempar telor yang gak keluar ayam dinosaurusnya dan ketika gue lagi jalan-jalan di sekitar desa blood moon kedua pun tiba dari dalam cave gue gue melihat sudah banyak monster-monster yang ngespawn di daerah yang gak gue kasih torch dan gue pun menggunakan avatar dan juga mendapatkan EXP dan disini gue kebanyakan melatih pengendalian air gue dan juga pengendalian tanah dimana menurut gue pengendalian tanah ini memiliki visual yang menurut gue keren banget gue pun berhasil memaksimalkan salah satu level pengendalian tanah gue yaitu earth spike dan menurut gue efek dari earth spike ini keren parah di hari ke 41 gue membuat helm baru menggunakan kulit naga berwarna bronze biar warnanya lebih cocok sama warna armor avatar gue gue juga membuat boots dari sisi kenaga karena ternyata sepatu dari sisi kenaga lebih kuat daripada sepatunya avatar setelah itu gue pergi mengenchant kedua rumor tersebut dan mendapatkan hasil yang lumayan dan beginilah penampilan gue sekarang disini gue juga berniat untuk menaikkan salah satu level pengendalian tanah gue yang bernama restore dimana fungsi dari pengendalian tanah ini adalah memberikan kita strength, regeneration dan juga resistance namun dia juga akan memberikan efek samping yaitu slowness dan gue juga menggunakan skill ini sambil beraktivitas kayak contohnya gue lagi ngembang kayu tapi gue masih aktifin ini skill karena skill ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk di upgrade level deh dimana setiap kali gue menggunakan skill ini gue hanya mendapatkan exp sekitar 1-2% jadi kurang lebih gue perlu melakukan skill ini sebanyak 75-100 kali untuk naik level selanjutnya di hari ke-42 skill restore gue pun akhirnya naik level dimana sekarang dia bisa memberikan efek strength ketika gue aktifin gue pun langsung menukarkan scroll gue untuk mempelajari skill level 3 nya setelah itu gue pergi memberi makan ayam dan memutuskan untuk pergi ke twilight forest untuk kedua kalinya karena gue ngerasa kalau persiapan gue saat ini udah cukup untuk menghadapi naga level 5 di twilight forest ini gue mengambil beberapa botol dan juga kunang-kunang karena persediaan botol dan kunang-kunang di rumah gue itu udah menipis banget setelah itu gue memulai perjalanan panjang gue untuk mencari naga api yang kemarin gue lawan ketika gue sampai kalian bisa lihat sendiri api-api dari pertarungan sebelumnya itu masih ada dan naganya itu lagi tertidur dan ketika gue melihat ke bawah gue juga baru sadar kalau ternyata naganya itu kemarin bukan teleport tapi dia menggali jalan untuk keluar gue pun memakan golden apple dan langsung menerjang ke arah naga yang sedang tertidur itu disini gue mencoba untuk tetap menjaga jarak dekat dengan naganya karena gue gak mau si naga ini mengeluarkan api yang banyak gue juga memaksimalkan penggunaan air blade dan juga restore gue karena persiapan gue yang udah matang kayak misalkan armor gue yang udah di enchant terus gue juga udah makan golden apple dan skill restore gue udah level 3 bisa dibilang itu sekarang gue udah sakit tapi juga tebel di pertarungan kali ini gue bisa menjaga posisi gue dengan cukup baik dan gue juga hoki karena naganya gak terbang jadi gue bisa melancarkan serangan gue dengan lebih mudah dan setelah pertarungan yang cukup lama antara gue melawan naga level 5 ini akhirnya gue pun berhasil mengalahkan naga ini gue juga sempet bergaya sebentar di depan naga ya hitung-hitung sebagai kenang-kenangan lah sebagai naga pertama level 5 yang udah gue bunuh gue pun langsung load naga level 5 ini dimana gue mendapatkan cukup banyak scales cuman sayangnya gue gak mendapatkan telur naga gue juga menggunakan pick axe gue yang udah gue enchant sick touch untuk mengambil emerald ore dan juga diamond ore yang tersebar di sarang naga ini setelah itu gue juga masuk ke dalam sarang naganya yang bener-bener terisi penuh dengan zombie dan juga skeleton setelah membunuh semua monster di dalam sarang naga ini gue pun langsung load chest-chest yang berada di dalam sarang naga ini dan menurut gue isinya bisa dibilang kurang bagus untuk ukuran sarang naga level 5 gue pun melanjutkan petualangan gue di twilight forest ini dan gue menemukan sarang naga level 5 yang kedua gue pun menggali lubang yang cukup besar agar gue bisa melihat posisi dari naga ini dan kayak biasa gue memakan golden apple sebagai persiapan dan melakukan sarangan pertama disini gue langsung ngespam airblade gue biar ketika dia keluar darahnya itu udah gak penuh dan gue gak tau kenapa ya kalau misalkan gue denger suara naga level 5 itu jantung gue itu kayak geter gitu kayak kayak ada efek fear lah pertarungan gue kali ini bisa dibilang lebih susah daripada pertarungan sebelumnya karena di daerah ini itu banyak lubang dan kali ini naganya juga terbang untungnya naganya sempet nyangkut gitu ke dalam air jadi dia gak bisa gerak dan gue bisa spam airblade gue disitu gue langsung nge-loot naganya berharap mendapatkan telur naga cuma kali ini gue juga belum beruntung dan sama kayak sebelumnya gue masuk ke dalam sarang naga dan membasmi semua monster yang ada di dalam terus gue loot chestnya dan mengambil emerald ore dan juga diamond ore bisa dibilang hasil lootingan kali ini lebih bagus daripada hasil lootingan sebelumnya karena di chest kali ini lebih banyak barang-barang diamond dan juga ada banyak enchanted book yang lebih berguna setelah itu gue pun memutuskan untuk pulang karena armor-armor gue ada sekarat semua setibanya di rumah gue langsung meletakkan semua emerald dan juga diamond ore yang gue dapatkan selama petulangan gue di twilight forest gue pun menggunakan pengendalian tanah gue untuk menghancurkan emerald dan juga diamond ore yang gue dapatkan dari twilight forest sayangnya pengendalian tanah ini tidak bisa menghancurkan diamond ore dan disini gue mendapatkan hampir 2 stack emerald yang menurut gue bakal ngebantu banget karena kalau kita pengen bikin village kita memerlukan banyak emerald di mode ini karena armor avatar gue udah mau rusak lagi gue pun memutuskan untuk meletakkannya di armor stand sebagai kenang-kenangan dan disini gue mulai kepikiran kalau misalkan armor avatarnya rusak mulu itu lumayan boros jadi gue pun mengganti armor avatar gue dengan armor naga gue pun mengenchant semua barang-barang gue kecuali chestplate karena pada saat itu chestplate gue gak mendapatkan enchantment yang bagus setelah itu gue juga mengcrafting town hall untuk pembuatan desa dan gue pun langsung meletakkannya di town hall yang udah gue sediakan pas gue ngeliat itemnya udah ada glowing effect itu gue pun langsung membuka pintunya cuman gak terjadi apa-apa jadi gue tutup lagi dan gue buka lagi gak ada apa-apa tutup lagi dan gue buka lagi ternyata disebelah arsiteknya muncul satu chest yang berisikan dua jobs dan juga dua buildings gue pun meletakkan kamar pertama gue cuman gak terjadi apa-apa dan warnanya juga gak berubah jadi glowing gitu dan pas gue pasang di storage room warna dari item framenya langsung berubah gue pun langsung mencoba untuk memasang ulang kamar kecil cuman sayangnya masih gak terjadi apa-apa akhirnya gue pun mencoba untuk memindahkan item frame dari kamar kecil ke kamar yang besar dan item framenya pun langsung jadi glowing gue pun langsung pergi ke town hall untuk melakukan trading dengan arsitek dimana gue ingin membeli kamar dengan ukuran 6 orang dan ketika gue pasang ternyata kasur yang terdeteksi itu hanya dua kasur sedangkan kasur-kasur yang berada di lantai lainnya itu tidak terdeteksi dan disini pun gue baru sadar kalau ternyata item framenya itu harus berada di tingkat yang sama dengan objek yang akan kita gunakan di ruangan tersebut gue pun langsung memperbaiki kasur di kamar kecil agar berada di tingkat yang sama dengan item frame dan untuk kamar yang besar disini sebenarnya gue agak kecewa juga sih karena udah dibikin capek-capek cuman gak bisa dipakai gitu kan jadi gue coba taruh kasurnya ke bawah dan setelah warnanya menjadi kuning gue menghancurkannya dan meletakkannya kembali di posisi awalnya setelah itu gue kembali mendekorasi kamar kecil dimana sekarang gue membuat kamarnya menjadi lebih luas biar lebih enak buat dilewatin dan beginilah hasil dari kamar kecil yang baru di hari ke-46 gue pergi ke village di sebelah rumah gue dimana disini terjadi satu hal yang aneh yaitu semua villager yang berada di desa ini tidak bergerak bahkan town hallnya pun kosong mirip kayak desa mati gitu lah yang mana mungkin penyebab utama dari terjadinya hal ini adalah karena gue membuat desa yang berdekatan dengan desa ini jadi kayak changnya itu kayak tabrakan gitu lah dan disini gue ngerasa sedih sih karena desa ini tuh udah gue anggap sebagai rumah gue sendiri gitu tapi malah gue juga yang ngehancurin ini desa ketika gue pulang gue melihat banyak villager-villager baru yang berdatangan ke desa yang baru saja gue buat gue pun langsung buru-buru pergi ke town hall untuk melakukan trading dimana gue mengambil satu slot pekerjaan guard dan juga satu slot pekerjaan farmer dari sekian banyak villager yang datang gue hanya memilih tiga villager yaitu dua farmer dan juga satu guard villager-villager yang terpilih ini juga udah gue lakukan riset terlebih dahulu dimana gue melihat dari kemampuan dan juga intelligence mereka dan seperti yang kalian lihat sendiri baru aja gue kasih kerjaan villager-villagernya langsung bekerja dan gak tau napa gue juga jadi ikutan semangat buat lebih membangun desa ini dan disini gue pun membuat iron hole biar para petani gue bisa mengupgrade tools mereka dan gue letakkan di storage room dan ya kayak biasa baru aja kita seneng-seneng villager-villager pada masuk si minecraft langsung ngomong tidak semudah itu berku so ya pada malam hari itu loot moon ketiga pun datang disitu gue pun langsung panik karena gue gak mau desa yang baru aja gue buat hari ini hancur hari ini juga dan gue pun langsung memindahkan barang-barang yang berada di chest atas ataupun chest tengah gue pindahkan ke bawah karena ternyata villager-villager disini juga hanya bisa mengakses chest yang berada di bawah doang setelah itu gue pun langsung pergi ke pintu utama dimana gue menjaga pintu utama ini biar gak ada monster ataupun zombie yang masuk pada malam hari itu gue gak pergi jauh-jauh dari pintu utama gue karena gue gak mau ada yang kelolosan dan gue juga takut kalau misalkan nantinya villager gue ada yang pergi keluar bisa dibilang pada blood moon kali ini gue masih cukup beruntung karena walaupun gue ada punya villager tapi jumlah villager gue ini masih sangat sedikit dan karena gue hanya memiliki satu pintu utama gue pun bisa memantau desa gue dengan lebih mudah dan pada serangan blood moon kali ini gue berhasil melindungi village gue sampai pagi hari tiba cuma mulai sekarang petulangan gue ini akan menjadi lebih sulit mengikuti dengan perkembangan desa gue yang akan semakin besar yang artinya jumlah hal yang harus gue lindungi ini akan semakin banyak dan gue gak tau apakah gue dan villager gue akan berhasil bertanggung selamat menikmati sub indo by broth3rmax